Indonesia VS Vietnam, tiket sudah hampir abis. Timnas Indonesia VS Vietnam akan segera berlaga pada Kamis 21 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Kakarno, Jakarta. Pertandingan ini dalam rangka kualifikasi Piala Dunia 2026, meskipun masih ada 12 hari lagi. Para pecinta sepak bola Indonesia sudah mulai memburu tiket untuk menonton langsung pertandingan itu. Tengok saja, tiket dengan harga normal dibuka mulai Kamis 7 Maret 2024, per pukul 20 waktu Indonesia Barat hari awal buka itu sudah terjual 18.000 tiket. Belum lagi tiket kategori presel sudah terjual abis hanya dalam waktu 2 hari. Tiket tersebut merupakan presel eksklusif BRI dengan kuota sebanyak 12.000 lembar. Walhasil, sebanyak 30.000 tiket telah laku terjual. Sekadar informasi, harga tiket untuk pertandingan melawan salah satu musuh bebuyutan Indonesia tersebut berkisar mulai dari 100.000 rupiah sampai 750.000 rupiah, tiket dapat dibeli melalui laman kitagaruda.id atau bookmishow. Tiket termurah seharga 100.000 rupiah bagi para penonton di tribun atas atau upper Garuda. Stand, kategori berikutnya ialah tiket dengan harga 200.000 rupiah untuk 4 sektor di samping VIP Barat dan VIP Timur, yakni Garuda East Stand dan Garuda West Stand, tiket berikutnya bernilai 400.000 rupiah untuk 2 sektor di belakang gawang utara dan selatan atau Garuda North Stand dan Garuda South Stand. Nah, tiket dengan harga termahal 750.000 rupiah merupakan kategori VIP Barat dan Timur atau saat ini menggunakan istilah Premium West dan Premium East. Sebagaimana kontestan lain, Indonesia juga akan memainkan 2 pertandingan terakhir fase grup pada Juni depan, Indonesia akan menjamu Irak pada tanggal 6 Juni dilanjutkan Filipina pada tanggal 11 Juni. Benarkah Jens Raffen bakal perkuat Timnas Indonesia? Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae, Yong, bertemu dengan Jens Raffen, hal tersebut menjadi sinyal kuat penyerang Dordreh U21 itu bakal memperkuat Timnas Indonesia. Shin sedang berada di Eropa untuk memantau langsung para penggawat Timnas Indonesia bermain, pelatih asal Korea Selatan itu pun sempat membagikan kegiatan dengan memantau langsung Ivar Jenner, J.I. Zes, Sandy Wals, dan Marcelino Ferdinand. Selain itu, Shin sempat melakukan makan malam bersama calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Tom Haye, Ragnar Orat Mangun, dan Nathan Chu A. On. Terbaru, ia menyaksikan langsung laga Ado Denhaq U21 PS Dordreh U21 di Stadion Chromedic Sport Park, Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024. Dalam laga tersebut Ado Denhaq U21 harus puas bermain imbang 2-2 dengan Dordreh U21 dan Rafael Struik sukses menyumbangkan 1 gol. Setelah laga selesai, Shin pun menyempatkan diri untuk berfoto bersama penyerang Timnas Indonesia itu serta pemain keturunan Jens Raffen. Rafael, pemain 21 tahun sebelum pertandingan. Saya bertemu juga ayah Rafael dan seorang pemain muda Indonesia menyapanya, Jens Raffen, tulis Shin dikutip dari Instagram pribadinya atsintayong7777, Minggu, 10-3 per 2024, selain memantau para pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Eropa, Shin juga memiliki misi lain, pasalnya, ia juga mencari pemain keturunan lainnya untuk memperkuat skuad Garuda, Raffen bisa menjadi penyerang masa depan Timnas Indonesia setelah menunjukkan performa apik bersama Dordreh U21, sebab, ia telah membuat 6 gol dari 13 laga pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Kenapa Sadir Ramdhani tidak masuk skuad Timnas? Tidak ada nama Sadir Ramdhani dalam daftar 28 pemain Timnas Indonesia untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Vietnam. Apakah ini terkait dengan situasi di Piala Asia 2023 lalu? Pada pekan lalu, Shin Taeyong mengumumkan 28 pemain untuk membela Timnas Indonesia. Dari 28 pemain itu, ada 3 pemain yang belum mendapat status WNI, yakni Tom Hai, Ragnar Orat Mangun, dan Nathan Cho Aon. Selain itu, Shin Taeyong juga memanggil Jai Ijez yang resmi menjadi WNI pada Desember yang lalu. Jika dimainkan pada duel lawan Vietnam, pemain asal klub Venezia itu akan menjalani debut bersama skuad Garuda. Shin Taeyong sendiri memanggil para pemain yang kini bermain di luar negeri, termasuk Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam. Hanya saja tidak ada nama Sadir Ramdhani dalam skuad tersebut. Sadir Ramdhani sendiri mengalami nasib berbeda dibanding pemain Indonesia yang lain bermain di luar negeri. Pemain Sabah FC ini tidak masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia untuk laga melawan Vietnam nanti. Ada spekulasi bahwa tidak dipanggilnya Sadir terkait dengan situasi di Piala Asia 2023 lalu. Seperti yang diketahui, Shin Taeyong mencoret namanya dari skuad akhir skuad Garuda jelang Piala Asia 2023. Namun, tidak dipanggilnya Sadir mungkin bukan karena situasi di atas. Winger 25 tahun itu mengalami cedera pada sesi pramusim. Cedera itu membuatnya absen pada laga Sabah melawan Makar Tur FC di Piala AFC. Rafael Strik, cetak gol saat disaksikan langsung Shin Taeyong. Striker Timnas Indonesia, Rafael Strik bermain untuk Ado Den Haag U21 melawan Dodd Track U21 dalam lanjutan U21 Divisi 2 pada hari Sabtu 9 Maret. Rafael Strik kembali bermain untuk Ado Den Haag U21 saat melawan Dodd Track U21 di Sport Park Pro Magik Sabtu pagi waktu Indonesia Barat. Dan laga tersebut berakhir imbang dengan skor 2 sama. Di mana Rafael Strik mencetak gol kedua Ado Den Haag dalam laga tersebut. Menariknya, di tim lawan Dodd Track ada striker keturunan Indonesia James Ravens yang juga bermain. Sang pemain pun membagikan momen lewat instastory bila di akhir laga ia bertemu dengan pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong dan berfoto bersama Rafael Strik. Shin Taeyong memang masih berada di Eropa sepekan ini. Dan terakhir, ia mengumpulkan para pemain keturunan dan yang berkarir di Belgia dan juga Belanda untuk makan malam. Kini, ia khusus mendatangi laga Dodd Track U21 versus Ado Den Haag U21. Dan kemungkinan besar untuk menyambangi Rafael Strik dan juga memantau James Ravens. Salah satu misinya ke Eropa memang sekalian berburu pemain keturunan untuk bisa membela Timnas Indonesia. Sementara itu, untuk Rafael Strik, satu gol yang dilesakannya bisa menambah percaya diri jelang dipanggil Timnas Indonesia untuk melawan Vietnam. Ado Den Haag sendiri sudah mengumumkan kalau Rafael Strik dipanggil Timnas Indonesia untuk melawan Vietnam. Rafael Strik menunggu Indonesia untuk dua laga lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ke-2. Tulis pernyataan resmi Ado Den Haag. Terima kasih telah menonton!